Intro Kembali di AIN Newsore, pemirsa sebuah bangunan pabrik pengolahan tahu meledak dan merusak rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah pekerja terluka akibat ledakan. Intro Seperti inilah kondisi pabrik pengolahan tahu yang berada di Dusun 5 Desa Bunut Seberang, Asahan, Sumatera Utara. Seluruh bangunan pabrik hancur lebur setelah mengalami ledakan kuat dari mesin uap. Tidak hanya pabrik, rumah warga yang berdampingan pun turut hancur terkena besi pembuangan uap dari pabrik pengolahan tahu yang meledak. Ledakan pabrik tahu ini sempat menggegarkan warga karena suara ledakan yang keras. Lagi sepiring. Lagi sepiring. Itu gimana suara ledakannya? Ini aku anak. Nafs. Bukung lang. 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 Ini yang meledak ini dari mana sumbernya? Dari pabrik. Dari pabrik tahu. Dari pabrik tahu sih. Sejumlah pekerja terluka akibat ledakan tersebut dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi yang tiba di lokasi masih mendata dan menanyai sejumlah saksi terkait korban dan penyebab ledakan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaporkan. Tim saat gas pangan Mabespori memeriksa lokasi penimbunan beras bantuan sosial yang dikubur di Depok, Jawa Barat. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mendesak kasus tersebut segera diusut tuntas. Tim Satuan Tugas Pangan Mabespori mendatangi lokasi penimbunan beras untuk bantuan sosial di Kelurahan Tirtajaya, Depok, Jawa Barat, Selasa Siang. Petugas saat gas pangan mengecek dan mendokumentasikan tumpukan beras yang tertutup terpal. Kemudian petugas mendatangi kantor JNE di dekat lokasi penimbunan. Rencananya tim saat gas pangan akan memeriksa sejumlah pihak termasuk pemilik lahan. Baru kita cek dulu, kan ada informasi dari masyarakat kan? Kita cek dulu, apakah betul ada di lapangan? Tapi jauh ini gimana? Belum, baru mau akan ambil keterangan. Sudah ada yang diperiksa atau dimana? Belum, kita baru langkah awal. Baru cek lokasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Jika itu terbukti sesuai prosedur. Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomen aturan hukum. Karena itu anggaran negara ya, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan. Nah itu saya minta diteliti. Apakah barangnya rusak dari awal, atau rusak di perjalanan, atau dirusakan, kita tidak tahu. Bahwa kalau sudah rusak, harus dimusnahkan, saya kira ya masih dikonsumsikan. Tapi pertanyaan saya kan nanti, rusaknya di mana? Di awal, di tengah, apa di akhir? Nah itu kalau bisa tetap prosedur hukum dengan jenis itu. Sebelumnya, geger penemuan puluhan karung beras bansos yang dikubur di sebuah lahan di Depok, Jawa Barat. Perusahaan ekspedisi JNE menguburkan beras bansos ini karena telah rusak. JNE mengaku bekerjasama dengan PT DNR untuk mendistribusikan ribuan paket bansos dari Presiden ke masyarakat terdampak COVID-19. Namun, Kementerian Sosial menyebut tidak pernah mengetahui adanya kerjasama antara bulog dengan vendor PT DNR maupun JNE. Polisi akan kembali memanggil pihak JNE dan Kementerian Sosial untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyum Rizki, AINews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial masih mendalami beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat karena tidak memiliki logo bantuan Presiden. Kementerian Sosial juga masih menyelidiki keterlibatan perusahaan ekspedisi JNE dalam penyaluran bansos COVID-19. Menko menyampaikan saat itu bahwa karena saat itu pengiriman bantuan beras itu dilakukan oleh bulog ya Pak? Dilakukan oleh bulog. Nah, kemudian di perjalanan itu pengirim bantuan itu, itu barangnya, itu kehujanan. Barangnya kehujanan sehingga saat itu diputuskan, menurut Pak Menko, diputuskan untuk diganti beras itu. Mereka harus mengganti, karena meskipun kita tidak tahu kualitas beras itu seperti apa, tapi dia sudah kehujanan. Itu perjanjiannya katanya, kata beliau-nya. Nah, sehingga kemudian digantilah beras itu. Beras itu diganti. Memang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman. Jangan kan sebanyak itu, di kami yang selama saya ada di menteri, satu orang saja tidak terima, dia komplain. Apalagi sebanyak itu, pasti banyak yang komplain saat itu kalau tidak terima. Memang untuk bantuan beras ini, pihak bulog melakukan kerjasama untuk pengiriman dengan SSI. Stor Saing Indonesia, dan ternyata SSI itu sendiri melakukan kerjasama dengan pihak GNI. Nah, ini yang sudah kami melakukan penelusuran kembali. Tapi untuk jenis bantuan itu sendiri, sebenarnya kalau melihat dari kondisi yang ada, dari yang kami lakukan pada saat kualitas dulu, ini kita sudah berlabel. Ada bantuan presiden melalui kementerian sosial. Tadi tidak dikemukan. Nah, itu yang tidak dikemukan. Tidak dikemukan, Pak. Karena saya kan melapangannya lihat barang-barang. Pak itu tidak ada? Ya, Pak. Kata-kata itu tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak dikemukan, tidak ada. Sementara itu, Polri masih menyelidiki kasus temuan beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat. Ratusan karung beras Bansos dikubur sejak 5 November 2021, karena rusak. JNA mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021. Kita ulangi tanggal 5 November 2021, dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Menurut pihak JNA, beras yang dikubur rusak karena basah dan kehujanan. Sehingga pihak JNA menyatakan tidak layak untuk dibagikan lagi ke KPM. Itu alasan dari... Pemirsa DPRD Jombang, Jawa Timur siang tadi memanggil perwakilan RSUD Jombang dan pihak orang tua terkait tugaan pemaksaan persalinan secara normal hingga menyebabkan bayi meninggal dunia. DPRD meminta pertanggung jawaban pihak RSUD Jombang terkait hal tersebut. Sejumlah perwakilan dari RSUD Jombang datang memenuhi panggilan Komisi DPRD Jombang, Jawa Timur selasa siang. DPRD ingin meminta pertanggung jawaban dan penjelasan dari RSUD Jombang terkait adanya keluhan pasien yang diduga dipaksa melahirkan normal sehingga mengakibatkan bayi meninggal dunia. Tindakan rumah sakit ini disesalkan pihak keluarga karena sudah sejak awal keluarga meminta agar dioperasi sesar. Namun pihak rumah sakit bersikukuh memaksa sang ibu untuk melahirkan secara normal. Selain itu keluarga juga menyesalkan sikap dan pelayanan tim medis RSUD Jombang yang dinilai meremehkan dan merendahkan pasien kelas 3. Apalagi ada kata-kata atasnya kelas terlalu, kakaknya pola. Maksudnya atasnya kelas terlalu, kapok-kapok, kan ngomong-ngomong, namburi. Terus merasakan, oke kita paham, sedangkan itu di depan kakak saya. Ya sudah clear, karena kan memang sudah dijelaskan semua, kenapa-kenapanya sudah dijelaskan. Dan kita juga keluarga sudah, ya sudah, ikhlas, mau gimana lagi. Termasuk alasan tidak disesar, tadi sudah mencerima, ya? Sudah, sudah, alasannya sudah dijelaskan semua. Perminta maaf dari rumah sakit. Sudah clear, sudah tidak memperpanjang ini lagi. Sementara pihak RSUD Jombang menyatakan, tidak melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan. Pihak RSUD berdalih, semua yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur, artinya kita juga sudah melakukan sampai di Jawa Timur, ke Persi, Jawa Timur. Semuanya sudah kita lakukan, kogi juga kita sudah. Kalau terkait pelayanan, Pak, tadi didapat sorotan juga? Oh iya, nanti kami untuk semua masukan untuk perbaikan, pasti akan kami tindak lanjut. Dari keluarga pasien juga sudah bisa menerima dan memahami. Karena memang kadang-kadang ada yang kurang memahami kekesalannya itu, kemudian diunggah di media sosial hingga viral seperti sekalanya. Dari pertemuan ini pihak keluarga memutuskan untuk menerima dan tidak memperpanjang masalah. Namun berharap pihak RSUD Jombang introspeksi dan memperbaiki layanannya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Dari Jombang Jawa Timur, Muhtar Bagus, INews melaporkan. Aksi seorang suami dan istrinya yang tengah hamil mencuri tabung gas di Gianyar Bali terkam kamera pengawas. Mereka mengelabui penjaga toko dengan membeli es krim. Aksi pencurian tabung gas yang terjadi di Jalan Samplangan, Gianyar Bali, rekam kamera pengawas. Dalam video itu terlihat seorang pria dan wanita hamil yang diduga istrinya mencuri tabung gas. Dengan modus membeli es krim, kedua pelaku mengelabui penjaga toko untuk mencuri. Sadar barang dagangannya hilang, pemilik toko kemudian mengecek rekaman kamera pengawas untuk memastikan aksi pencurian yang dilakukan suami istri tersebut. Akibat peristiwa itu petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko. Adanya pencurian yang sedikit meresahkan masyarakat seperti pencurian tabung gas atau pencurian kecil yang ada di perumahan. Kami mengimbau pada masyarakat, khususnya di komplek-komplek perumahan termasuk perorangan juga agar selalu waspada, selalu mengecek barang-barang yang tertinggal di luar sehingga tidak menjadikan kesempatan atau peluang untuk pencurian yang terjadi. Aksi pencurian dengan modus membeli es krim sudah dua kali terjadi di wilayah Samplangan. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu pelaku. Dari Genyar, Bali, Ketut Catur, Kusuman Ingerat, Ainews melaporkan. Pasca penggerbekan, empat ekor anjing dievakuasi dari rumah jagal di kawasan Lakar Santri, Surabaya. Sementara itu, usai menggelar olah TKP, polisi menyegel rumah jagal anjing tersebut. Empat ekor anjing yang ditemukan di rumah jagal di Lakar Santri, Surabaya, dievakuasi ke klinik hewan untuk mendapat perawatan medis. Pasalnya, keempat ekor anjing itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tubuh dimasukkan karung dan mulut terikat. Kini, empat ekor anjing itu akan diobservasi dan dirawat dalam kandang terpisah sebelum nantinya diperbolehkan untuk diadopsi pecinta hewan. Jadi, kita periksa butuh, kita periksa kulitnya, apakah ada perubahan bintang aku atau apa. Nanti setelah kita periksa, mungkin setelah satu-dua hari, baru kita keluarkan masing-masing. Cuman apa dia stres? Biasanya sih kalau dari rescue-rescue ini biasanya stres duluan. Stres, mau makan. Sementara itu, Polresta Besurabaya menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah jagal anjing yang terletak di Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Setelah melakukan identifikasi dan olah TKP, polisi kemudian menyegel rumah jagal anjing ini agar tidak ada lagi aktivitas jagal dan pengolahan daging anjing. Dijualnya dalam bentuk ricah-ricah. Status dari pemilik jagal ini? Ini masih terlapor. Kami membutuhkan penyelidikan dan proses penyelidikan. Meski demikian, pemilik rumah jagal anjing membantah proses mematikan anjing menggunakan cara sadis. Apalagi usahanya telah berjalan 10 tahun. Sebelumnya, aktivis pecinta anjing Animals Hope Shelter bersama Polsek Lakar Santri menggerebek rumah jagal anjing di kawasan Lakar Santri, Surabaya, Minggu Dinihari. Dalam pegerebekan, ditemukan 4 ekor anjing yang disekap dalam karung dengan mulut terikat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainews melaporkan. Sejumlah informasi viral di media sosial dan mengundang banyak komentar netizen. Mulai dari keributan antara Pak Ogah dengan pengendara mobil hingga aksi mengemaskan seekor anjing yang setia mendorong kursi roda majikannya. Selengkapnya di viral hari ini. Hati-hati saudara yang lewat jalan Soekarno. Besarnya kobaran api dari pembakaran lahan bekas tebangan tebu sempat membuat warga di Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan Jombang, Jawa Timur, panik. Berdasarkan informasi dari akun Instagram Kabar Negeri yang mengunggah video ini, petugas pemadam kebakaran yang datang menyatakan lokasi kebakaran jauh dari permukiman warga. Viral di media sosial, sejumlah Pak Ogah cekcok dengan salah satu pengendara mobil di putaran jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan bermula dari seorang Pak Ogah yang nyaris tertabrak pengendara mobil. Penyebabnya diduga seorang Pak Ogah tidak terima si pengendara putar arah tidak pelan-pelan. Insiden ini pun sempat membuat kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Video yang diunggah akun Instagram Makassar underscore info mendapat beragam komentar dari wargane. Video viral seorang pria pejalan kaki mengadang pemotor yang naik ke trotoar di saat kondisi jalan macet ini diunggah akun Instagram Makassar underscore info. Aksi pria yang berani ini pun berhasil membuat pemotor berbalik. Bahkan sejumlah pengendara sepeda motor lainnya ikut berbalik dan tak berani melewati jalan trotoar yang sedianya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Media sosial dihebohkan dengan belatung yang masih hidup dan mengerumuni bagian insang ikan yang telah digoreng di sebuah warung makan. Rekaman video ini diunggah akun Instagram Memo Medsos dan mendapat banyak reaksi dari wargane. Inilah aksi seekor anjing yang setia dan rela mendorong kursi roda tuanya kemanapun pergi. Tak heran jika video ini viral di media sosial. Unggahan video di akun Instagram Memo Medsos ini pun langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet yang terpukau dengan kepintaran dan kesetiaan anjing ini. Kasus tewasnya Brigadir Yosua masih menyimpan misteri sejumlah pihak saling tuding membuat ramainya berbagai dugaan. Kami akan bahasnya usai jeda tetaplah di AINU Sore. Terima kasih telah menonton!